hai 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 guys balik lagi dengan gua ipang dan di video kali ini gua akan kasih lihat lagi gimana sih caranya ngerekam layar di handphone Android pakai AZ screen recorder Oke langsung saja kita pergi ke Playstore ya guys kita pergi ke Playstore kita klik kita ketik AZ screen recorder nih ya paling atas ya udah keluar soalnya gua tadi udah download tapi gua bikin video tuh gua hapus lagi install dulu Oke terima tergantung nih apa ya guys Hai kecepatan downloadnya tergantung kecepatan sinyal kalian sih Oke bentar lagi udah install gua lebih suka AZ screen recorder soalnya lebih apa ya guys lebih enteng lebih enteng lebih bagus kalau menurut gua sih terus natifnya dari atas jadi nggak ada merek nggak ada merek yang terlihat gitu di via apa video hasilnya hasil videonya gitu Oke langsung saja kita buka grand permission kita pergi ke grand permission Oke penyimpanan 50 MB ini saya rasa sudah cukup sekali untuk beberapa video lah mulai otomatis enggak gua checklist perizinan aplikasi perizinan lainnya ini kita masuk ke perizinan lainnya lalu kita checklist tampil di layar kunci kita ubah di checklist lalu ke tampil jendela pop-up kita ubah juga ke checklist kita terima Oke langsung balik Hai Oke lemer batu udahlah ini Oke kita balik ke menu utama Hai nih aja screen recorder kita langsung buka nanti tampilnya seperti ini Oke langsung di di samping nih aja screen screen recorder Oke nih kita setting dulu dulu kita setting gua pilih ke resolusi video gua pilih yang paling besar ya guys seperti biasa biar baguslah hasilnya terus frame rate ini fps nya gua pilih 60 aja lah ini lumayan ringan sih aplikasinya oke bitrate orientasi timelapse rekam audio g-checklist teks and logo enggak gua tampilin ini merek enggak gua tampilin lah tampilkan sentuhan pasti perlihatan kamera you can show or high the camera no no waktu itu perekaman tampilkan durasi perekaman agak usah lah condom before star oke semuanya cuma ini terus terakhir folder keluar nih gua pilih default Oke udah langsung saja kita mulai nge-record nih caranya nge-record ini tombol apa ya ini yang tengah merah yang tengah ini gambar Hai kamera video apa ya Yes kayak gitulah kita klik nanti Hai nggak muncul dia munculnya dari atas ini misalnya gini ya kita klik ya ini Oke Oke jangan tampilkan lagi mulai Oke 321 mulai seperti biasa ini dapatkan kita nanti ini dari atas aja screen recorder kalau mau nyetap nih dari disini ada nih aja screen recorder ini Oke ini kita klik lihat kan ini Oke kita coba nah ini apa ini Oh channel gua masih di channel gua Oke ini sedikit banget ya guys filmnya kasihan banget nah ini video kemarin Oke coba kita lihat ini aja oke Hai misal-misal kita nonton videonya kita udah mau selesai videonya kita klik disini nih ini hasilnya langsung tampil coba kita lihat seperti ini ya guys ya hampir sama lah sama do record ini hasilnya juga langsung ke save di galeri kalian ya guys jadi nggak perlu repot-repot coba gitu balik dulu di galeri ini nih udah udah ke save di galeri kalian misal misal ini mau kalian mau buang nih tinggal ditarik di tekan terus di hold ditarik diarahkan ke X oke oke seperti itu ya guys oke sekian dan terima kasih udah like and share video gua jangan lupa juga untuk subscribe biar gua juga semangat lagi bikin video tutorialnya atau video yang lain lah ini apa ini sandi perlindungan privasi akan digunakan sandi ini dipakai untuk foto catatan no oke oke guys thank you ciao pergi Odetaan ya 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 ya